ini kayaknya kosong penasaran semangat soalnya pengen liat yang kalau private kuliah kayak gimana eh cumi ada orangnya ala pake malu-malu segala mau liburan ke Bandung ke resortnya oke di daerah dago gak harus berduit mas sebenernya kali ini nextgo project kamarnya review sebuah resort yang kesini harganya mulai 200 ribuan aja dimana itu nanti selengkapnya setelah video opening berikutnya selamat menikmati lokasi resort yang akan nesgo project review kali ini berada di kawasan dago atas tepatnya lagi di daerah dago pakar naik lagi menuju ke desa kajibur ya dan di terusin lagi sampai akhirnya kamu menemukan tempat ini project ini disini simpel cukup sebutkan sudah booking atas nama siapa nanti resepsionisnya akan minta di perlihatkan kartu tanda pengenal tidak mereka tahan dan juga tidak ada biaya deposit jadi disini langsung diberikan kunci kamarnya jadi nanti akan ada petugas resortnya juga yang akan mengantar kita menuju ke lokasi kamar kita oke jadi kita sudah di dalam kamarnya kita nyalain dulu lampu karena ini agak gelap ya ah ya di lampunya sudah kita nyalakan kita lihat bagaimana sih kamarnya selamat menikmati dan kalau kelihatan disini sebelah situ itu ada sebuah bahakon kita sekarang menuju ke bahakonnya kita lihat bahakonnya seperti apa kunci lagi ya kita buka oke dan ini kita sudah di dalam kamarnya ini kamarnya sudah kita buka pintunya seperti lihat tadi kita lihat juga bahaknya seperti apa jadi ini kamarnya kamarnya luas banget ini bukan lumayan luas tapi ini kamarnya luas banget ntar gue kasih info ini berapa ini berapa meter persegi jadi kita lihat ada apa aja kamarnya terutama ada kasun kasun double kasunnya tipe queen kayaknya queen bed size disini ada lemari itu baju-baju gue ya terus ini ada lemari dan ini udah kulkas langsung dapet kulkas disini ini kulkasnya udah langsung dingin kulkasnya udah langsung dingin ada juga standar ya jadi ininya kopinya bukan kopi-kopi asal-asalan kopi mineral maksudnya kopi bermerek lah ya bukan kopi-kopi hotel yang kadang begitu lah ada juga dapet minuman apa namanya air mineral teklok air panasnya juga untuk tv-nya ini ini gede loh tv-nya ini 4 32 inch untuk tv-nya itu kayaknya 40-an jadi tv-nya gede banget untuk itu pintu ke arah balkon tadi kita sudah lihat balkonnya kayak gimana untuk kamar-balkon itu ada di sebelah situ gitu ya deket pintu masuk di pintu kamar-balkon ini oh gelap ya sudah dinyalakan sih jadi sudah dinyalakan kamar-balkonnya luas juga men sebelah sini ada toiletnya ini dua handuknya ini ruang sawernya tuh ini kaca bukan sih gua kira kaca kacanya cuma ada di sini doang jadi ini ruang sawernya luas banget kakinya juga eh kacanya sawernya juga gede banget itu kayak rain drop gitu ya seperti itu dan untuk sebelah sini ini ada mirror ini ada kacanya mirror ini ada alat money kok ada ya gua cek ada dapet alat money atau gak dapet wastafel disini dan toilet jadi itu sini untuk kamar mandinya jadi itu view kamarnya gua belum nyobain hasilnya pasti enak sih wah hasilnya enak banget wow ini bisa istirahat sambil ini kayaknya enak banget ini istirahat oh ya disini walaupun di tempat yang datangan tinggi tapi tetap ada AC ya tetap ada AC tetap ada AC udah nyala AC juga dan enak banget disini tuh kalau misalnya langsung tiga bisa langsung mandang ke arah sudah kelihatan ada kolam renang ya sudah ada kolam renang ya jadi kita kesana oke tadi gua kira dimana cokelah melang oke jadi itulah kamarnya kamar ini ini tuh dimana juga harganya berapa disini mau ada berapa untuk selengkapnya kita nanti dan selengkapnya diesok hari nanti kita mau coba semua fasilitas disini jadi untuk harganya kita sebutin dulu aja disini tuh untuk kamar disini tuh bisa mulai dari 200 ribuan untuk untuk selengkapnya diesok hari jadi kita jumpa lagi di esok hari bye selamat menikmati 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 Dan gue Hevel, Hevel, antara dua nama itu Hevel atau Hevel, gue gak tau gimana cara bacanya Yang kita pesen di aplikasi Mr. Aladin Jadi sebelum kita bahas soal tempat ini, lengkap soal kerjaan dan kekurangannya Kita bahas lebih-lebih lagi soal harga tempat ini Seperti sudah disinggung kemarin, harga tempat ini tuh bisa kamu dapetin mulai dari kamarnya tuh 200 ribuan Di tutup 200 ribuan tuh yang termurah tuh tipe superior Di big day, mood ada pun untuk tipe kamar yang kita pesen ini Ini tipenya itu executive suite yang ngadep ke city line Di sini juga ada jenis kamar lain Yang kalau misalnya jenis-jenis lain itu di sini kita tampilin aja Ada banyak situ yang ada di Villeux, ada juga tipe vila-vila, ada yang belah satu kamar Balkon, ada yang family juga, kita tampilin semua Jadi seperti itu, kita bahas soal harganya sudah selesai Kita bahas soal kelebihan dan kekurangan dari tempat ini Kita bahas soal kelebihan Kalau bicara soal kelebihan, ya tempat ini banyak banget kelebihan Jadi kita coba kupas itu persatu Pertama itu untuk suasananya sendiri Jadi suasananya tuh suasana yang benar-benar hijau, sejuk, nyaman Jadi suasananya tuh kalau misalnya kamu lagi jalan ke arah tempat sarapan Itu melewatin vila-vila di sebelah kiri tuh suasananya benar-benar cozy gitu kan Jadi benar-benar nyaman banget suasana, suasana liburan banget lah Kelebihan kedua itu ada soal kamarnya sendiri Ini kamar executive suite-nya itu bluas Ini tuh 38 meter persegi kalau gue ajak di aplikasinya, keterangannya dan nyaman banget Dan juga ada cahaya laminya Dan juga untuk balkonnya tuh feel-nya menghadap kebel bukit Jadi hijau-hijau Untuk kasurnya enak, AC-nya dingin Kamarnya luas Dan juga kamar tandanya juga nyaman-nyaman aja sih Jadi seperti itu untuk kamarnya ini tergolong luas dan nyaman sih buat kita Kelebihan ketiga itu untuk harga ya Jadi buat kita dengan harga segitu tuh ini udah oke banget Harganya tuh gak lama-lama harus dibilang murah Dengan Rp100 ribuan kamu bisa liburan di tempat resort yang juga nyaman deket kota Tapi suasana liburan yang dapat banget Jadi untuk kita harganya itu juga sebuah kelebihan di tempat ini ya Kalau misalnya kamu pesan kamar yang superior atau yang executive suite ini Dapat di harga Rp200 ribuan lebih-lebih gitu ya Ada kelebihan lain Kelebihan lain itu untuk fasilitasnya juga Jadi fasilitasnya ini cukup lengkap Untuk wifi kamar itu kecepatannya kayak gini Jadi memang kecepatannya gak terlalu cepat Tapi juga masih bisa cukup diandalin lah Buat kamu mau dapetin paket data gratisan gitu kan Selain itu juga disini tuh untuk semua kamar Itu tuh dapet free breakfast jam 7 sampai jam 10 Dan lokasinya tuh di kafenya ya Yang ada di ujung setelah melewat jajaran vila-vila di sebelah kiri ini Jadi untuk kafenya sendiri oke banget sih Jadi itu ngadep ke City Line Bandung Kalau misalnya pagi pagi tuh kamu bisa melihat Ada Marbella dari sini, Marbella suite gitu Hotel juga Dan juga ada view kota Bandung gitu kan Oh ya untuk sarapannya juga pilihan makannya cukup banyak Itu tuh ada mulai dari bubur, nasi goreng, mie goreng, sayur-sayuran dan juga ada ayam ya Untuk yang lain tuh udah kayak cereal dan juga roti panggang gitu kan Minumannya ada jus, jeruk dan juga air putih sih Dan ini sistemnya tuh jadi kita gak ngambil sendiri Tapi diambilin sama petugas disana ya Jadi kita disebutin aja Bahasanya mau ini, mau itu, mau itu Nanti akan diambilin dan diterima Kita makan di meja Jadi overall untuk sarapannya sih Buat kita sih ini enak-enak aja sih Jadi sarapannya tuh gak ada masalah buat kita ini enak-enak aja ya Tergolong enak lah menurut kita Jadi worth it Apalagi kan kita dapet secara default kita dapet sarapannya kan Juga disini ada fasilitas-fasilitas kolam renang Dan bahkan kalau misalnya kamu pesan villa Kampar tipe villa itu kamu dapet private pool ya Di deket kolam renangnya juga ada kayak gazebo gitu Buat duduk-duduk kamu Buat menyatai-nyatai disitu juga Disini juga tempat duduk-duduknya Di bawah juga ada Jadi tempat buat nyaman Santai-santainya disini banyak banget Jadi itu kelebihannya Cukup banyak banget kelebihannya Sekarang kita bahas soal kekurangannya Karena gak sempurna sih Tapi perlu kita beres bawah Kekurangannya disini sebenernya Kekurangan yang minor-minor Jadi sebenernya gak terlalu mengganggu sih Bahkan kalau misalnya mau gak terlalu pretty sih Kekurang-kekurangannya bisa dibilang gak ada Tapi kita bahas soal kekurangan-kekurangan secara itu ya Kekurangan-kekurangan kecil kita lihat Kekurangan pertama itu soal TV Jadi TV tempat ini tuh memang besar ya 40 inch Tapi siaranya tuh cuma ada 17 siaran Atau 15 barupa Dan tidak digital Jadi tangkep pasirnya tuh Seperti ini sih Jadi agak-agak gereni-gereni gitu gambarnya Semut-semutan kalau misalnya Gue bilang sih Jadi tuh TV-nya kayak gitu Tapi siapa sih yang jauh-jauh libulan Tempatnya begini terus Cuma matangin TV kan Enggak ya Tapi kita sebutin aja Kekurangan lain tuh Jadi untuk Ini mungkin yang tipe sweet aja Mungkin kamarnya gue gak tau Disini tuh untuk air panasnya gak terlalu panas Jadi malah air panas tuh mungkin bisa dibilang Anget-anget dikit doang Jadi Kalau misalnya kamu Disini kan dingin Kalau misalnya kamu mandi tuh pasti Gak terlalu sampai air anget yang panas banget Itu gak ada sih disini Kayaknya air-airnya tuh kayak cuman Dikit-dikit anget-anget dikit aja Gak sampai ke yang panas yang Ya gitu lah air panasnya tuh Bisa dibilang Gak ada Atau ada Tapi udah habis mungkin Sama-sama lain Kurang tau Seperti itulah Padahannya Tuk air panasnya disini Tapi overall gimana Soal tempat ini Dago Hebel Yang kita pesan Pian Mr. Aladin Menurut kita sih Ini tetap kita Sangat rekomendasi Ini buat kamu Ngal huburan mula Dengan suasana resort Yang di daerah tempat Timi nya kota Bandung Ngadep Ke Bukit-bukit Ngadep ke kota Juga ada city light-nya Pala penangnya dapet Dapet sarapan juga Suasana ini udah lengkap banget Sebenernya sih Kamarnya juga nyamah Jadi Overall dengan keadaan terbisi Buat itu ini Kita rekomendasiin banget sih Dago Hebel ini Buat huburan kamu di Bandung Jadi itu aja review lengkap Dari Nesko Project kali ini Soal Dago Hebel ini Sampai jumpa di aplikasi Mr. Aladin Kalau kamu suka Sampai video kali ini Di like aja Kalau kamu ada yang mau ditanyai Atau misalnya mau di Bandingi hotel ini Sama hotel ini Mendingan yang mana Ataupun mau berbagi pengalaman Kamu nanti disini Dari hotel lain Lalu saja di kolom komentar Dan kita coba jawab Satu persatu Kamu juga bisa subscribe Untuk ikuti update baru Dari Nesko Project Oke itu aja di Nesko Project Bye Oke jadi ini Sudah jam setengah Dua gelas Jadi sebentar lagi Akan check out Tapi daripada Ditung Ditanya-tanya Duluan Mendingan kita check out Sekarang aja Sampai ketemu lagi Di review hotel Tempat ingat lainnya Dari Nesko Project Bye Sub indo by broth3rmax